Intro Selamat petang, salam cerita, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan yang luar biasa Yang mana, walaun-walaun dan penyokong-penyokong Perikatan Nasional kata DAP punya salah Asik-asik salah DAP, asik-asik salah DAP Ada saja isu, pasti DAP yang akan diketengahkan bersalah Tapi, akhirnya Anwar Ibrahim nyatakan pendirian yang luar biasa Bukan nak sokong DAP, tetapi ini kebenarannya Kata Anwar Ibrahim, DAP pun sokong lupus hutang peneroka Marah pasal apa? Kata Anwar Ibrahim, merujuk kepada kononnya DAP dimarahi oleh pengundi Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberitahu warga Felda bahawa Mereka tidak sepatutnya melihat DAP sebagai musuh Berucap pada karnival segalanya Felda di Felda Cimomoy di Bentong Anwar berkata, DAP adalah salah sebuah parti kerajaan yang memberikan sokongan kepadanya Untuk melupuskan hutang peneroka sebanyak RM8.3 bilion Saya bentang di Jemah Menteri, kena bentang dalam Jemah Menteri ini Sain RM8.3 bilion ini Bila saya nak bawa ke kabinet Datu Sri Zahid Hamidi, dia senang, dia sokong Timbalan Perdana Menteri 2, Fadillah Yusuf dari Sarawak, dia sokong Antony Lok, setiausaha agung DAP, dia sokong Dia kata, ini untuk orang Felda yang susah, tak ada masalah Yang nak marah DAP ini apa pasal, kata Anwar Ibrahim Ini kerana dia Cina Melayu dalam DAP pun ada, ada rara Kata Anwar berseluruh, merujuk kepada ahli parlimen Bentong, Yong Safura Otman Anwar juga membidas ahli politik tertentu Yang menurutnya mengelirukan peneroka Felda Untuk mempercayai Lembaga Tabung Haji TH dijual kepada orang Cina Berapa ramai orang datang ke Felda Fitnah Kata Tabung Haji telah diambil kerajaan masa itu Oleh Lim Guan Eng Dan dijual hak Melayu bagi kepada Cina Ramai yang percaya Kerana yang cakap itu kadang-kadang ustaz Dia kadang-kadang pakai kopia putih Jadi percaya, kata Anwar Ibrahim Tambah Anwar Selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri Dia telah menyemak file Tabung Haji Dan mendapati dakwaan itu tidak benar Yang diambil oleh MOF Kementerian Keuangan Serikat Tabung Haji Yang rugi teruk Kalau tak ambil Tabung Haji pun Bankrap Oleh itu Semua yang rugi itu dipindah pada SPV Sarikat Tujuan Khas Di bawah MOF Kebetulan Menteri Keuangan Masa itu ialah Lim Guan Eng Tapi tuduh Ha dah Cina ni ambil Dia ambil tu sebagai Menteri Keuangan Ada diserah kepada Cina? Tiada Saya nak bagitahu Kita cakap soal Islam Soal akhlak Soal nilai Bolehkah tipu orang? Bolehkah fitnah orang? Kata Anwar Ibrahim lagi Saudara-saudara sekalian Pendedahan daripada Anwar Ibrahim Pada kali ini Memang agak menarik perhatian kita Kerana Anwar Ibrahim sendiri Mendedahkan rahsia sebenar Tentang Tabung Haji Dan juga tentang Isu hutang peneroka Felda Rupa-rupanya DAP Sokong Pelupusan hutang peneroka Jadi Anwar Ibrahim bertanya Kenapa marah kepada DAP? Sepatutnya Para pengundi Tidak melihat DAP itu sebagai musuh Kerana DAP adalah Sebahagian daripada Kerajaan yang menyokong Pelupusan hutang Felda Selain daripada itu Kalau nak kata DAP itu Cina Ada juga Sebenarnya Ahli-ahli parlimen Adun dalam Parti DAP Yang berbangsa Melayu Selain daripada itu Anwar juga membidas Ahli politik tertentu Yang menurutnya Mengelirukan Peneroka Felda Untuk mempercayai Lembaga Tabung Haji TH Dijual kepada orang Cina Berapa ramai orang Datang ke Felda Tabur fitna Kata Tabung Haji Telah diambil Kerajaan Yang pada masa itu Adalah Ketimbal Menteri Kewangannya Ialah Lim Guan Eng Dan kononnya Dijual hak Melayu kepada Orang Cina Kata Anwar Ibrahim Yang percaya Kerana yang cakap Rama yang percaya Kerana Yang cakap itu Kadang-kadang Ustaz Dia kata Kadang-kadang Pakai kopia putih Jadi percayalah Kata Anwar Ibrahim Tambah Anwar lagi Selepas mengambil Ali Jawatan Perdana Menteri Dia sendiri telah Menyemak Fail Tabung Haji Dan mendapati Dakwaan Itu tidak Benar Yang diambil oleh Kementerian Keuangan Ialah Syarikat Tabung Haji Yang rugi teruk Kalau tak diambil Oleh kerajaan Tabung Haji pun Bankrap Kata Anwar Ibrahim Oleh sebab itu Semua yang rugi itu Dipindah Pada SPV Syarikat Tujuan Khas Di bawah MOE Kebetulan Menteri Keuangan Pada waktu itu Ialah Lim Guan Eng Tapi Mereka tuduh Ha Dah China Ni ambil Dia ambil itu Sebagai Menteri Keuangan Kata Anwar Ada dia serah Kepada China Tiada Saya nak bagitahu Kita cakap Soal Islam Soal akhlak Soal nilai Boleh ke Tipu orang Boleh ke Fitna orang Tanya Anwar Ibrahim lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat petang Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazeline Unity Channel Sedera-sedera sekalian Ini satu lagi pendedahan Yang paling luar biasa Yang kita terumui Daripada media sosial Yang akan kita ulas sebentar lagi Siapa yang tak kenal Dengan Sanusi Mak Nur Menteri Besar Kedah Yang dianggap oleh Walaun sebagai Panglima Perang Perikatan Nasional Ketika berada di pentas Beliau Begitu enak Berkata-kata Kalau didengar Kadang-kadang mencuit hati Kadang-kadang Seperti melawak Dan Kadang-kadang Seperti seorang pejuang juga Namun demikian Di dalam Beberapa bibit kata Kempen beliau Dalam PRN 6 buah negeri baru-baru ini Ada berapa perkara Yang kontroversi Yang telah dipetik oleh Muhammad Sanusi Mak Nur Yang menimbulkan Kekecohan besar Sehinggakan Salah satu Daripadanya Menimbulkan Saman fitnah Terhadap beliau Yang telah dibuat Oleh Vincentan Seorang Orang yang Amat besar Pengaruh Dalam perindustrian Di Malaysia Ini apabila Vincentan Telah menyaman Sanusi Dengan jumlah Nilai Uang yang Amat besar Yaitu Menuntut Ganti rugi Dan permohonan Maaf Sebanyak 200 juta Namun demikian Yang mengejutkan kita Ialah Selepas PRN Tersebut Tiba-tiba pula Sanusi tampil Memberikan Kenyataan Yang Benar-benar Mengejutkan kita Dan tak pernah pula Kita fikirkan Kita ingatkan Beliau benar-benar Pak lima perang Yang sedia Berperang Di Medan perang Terutamanya Di mahkamah Tetapi kali ini pula Sanusi tampil Mengatakan bahawa Saya tak pernah kata Vincentan Korup Itu yang dikatakan Oleh Sanusi Saudara-saudara sekalian Sebelum saya bacakan Apa yang Ditulis Dalam Laporan ini Saya ingin bacakan Kepada anda Beberapa komen Daripada Pembaca Di Malaysia kini Yang tidak menggambarkan Pendirian Admin Najilin Dan juga Malaysia kini Namun dipetik Daripada komen-komen Natizen Daripada Tajuk berita hari ini Kata Sanusi Saya tak pernah Kata Vincentan Korup Namun demikian Apa yang dilihat Oleh Natizen Ada yang kata Kotaro Minami Mengatakan bahawa Ini menteri besar Kedah yang terhebat Dasar pengecut Berani buat Berani tanggung Kata Kotaro Minami Red Petro Pula Mengatakan Asal buka mulut Sahaja Bohong Bohong Kata beliau Dan Beliau juga Menulis Seperti yang Pernah dikata Atau dicakap oleh Sanusi Dalam kempen beliau Yaitu Kepala Bapak Hang Macam itulah Minah Kerang pula Mengatakan bahawa Saman fitnah mahfuz Dan ganti rugi RM50,000 Pun Sanusi Betul-betul Liat Nak bayar Inikan pula Tuntutan Saman Vincentan Yang berjumlah 200 juta Tersebut Haa Nusi Pasti Susah nak bayar Kata beliau Wan Khalid pula Mengatakan Berani cakap Berani tanggunglah Bila atas pentas Cakap Ikut siok sendiri Tak kisah Pasal orang Janji boleh menang Dapatkan jawatan Aja Kata Wan Khalid Violet Rabbit pula Mengatakan Panglima jenis Apa ni Berani buat Berani tanggunglah Apa ni Namanya Panglima Cap Ayam Kata Violet Rabbit Tok Mudim kata Tak ada bukti Tak apa Nanti setelah Di luar mahkamah Fitnah sudah dilontar Penyokong sudah percaya Undi pun sudah dapat Pilihan raya sudah dapat Jawatan Menteri Besar Sudah dapat Sanusi peduli apa Kata Tok Mudim Yang penting Gaji dan elaun Sudah sekua Nak buat Macam mana Kalau itu Standar operasi Perikatan Nasional PN Fitnah Kasih menang dulu Mahkamah kemudian Boleh kau tim Kasih setel luar Kata Tok Mudim Lagi Grecat 7773 Pula menulis Buka mulut Saja bohong Buka mulut Saja bohong Tak habis-habis Dia Dengan pembohongan Dia Kata Grecat Prejudis Kata beliau Inilah akibatnya Bila mulut Tidak ada Handbrake Kata Prejudis Gold Naye Menulis Pelik Sanusi dulu Kata banyak Bukti Boleh diketengahkan Sekarang Lain pula Apalagi Lawanlah Hujakat Mahkamah Takut Apalagi Kata Gold Naye Red Patriot Kata Sanusi Satu kampung Dengan Bohong Kuat Sudara-sudara Sekalian Dalam laporan Di Malaysia Kini Menteri Besar Sanusi Mak Nur Menafikan Menggelar Vincentan Dan Syarikat Tycoon Itu Sebagai korup Kata beliau Rakyat Malaysia Setia mengetahui Bahawa dia Sebagai Menteri Besar Kedah Mengamalkan Dasar Mengutamakan Golongan Bawahan Dan bukan Golongan Kopurat Atau Kaya Jelasnya Kenyataannya Tidak akan Menyebelahi Tekun Tekun Besar Bermaksud Keutamaan Tidak akan Diberikan Kepada Korporat Besar Dalam Aspek Pembangunan Polisi Yang Dinyatakan Oleh Defenden Tersebut Adalah Polisi Mesra Rakyat Yang Sentiasa Dilaung Dalam Dalam Kempen Dan Juga Merupakan Polisi Kerajaan Negeri Kedah Di bawah Pimpinan Defenden Ia Tidak Dalam Penyataan Pembelaan Dalam Kes Saman Antara Mereka Berdua Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Untuk Isu Kali Ini Tan Pengasas Bersama Kumpulan Berjaya Serta Berjaya Len Berhad Menyaman Sanusi Pada 8 Ogos Lalu Susulan Ucapannya Semasa Kempen Pilihan Raya Negeri Di Jitra 6 Hari Sebelum Terdahulu Tan Mengeluarkan Surat Tuntutan Goman Kepadanya Yang Menuntut Permohonan Maaf Daripada Sanusi Serta Ganti Rugi RM 200 Juta Ia Susulan Dahuan Sanusi Bahawa Rakan Sejawatannya Dari Selangor Amiruddin Syari Terlibat Dalam Skandal Dengan Tan Dalam Projek Pembersihan Sungai Kelang Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Ada Silah Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Jaga Sama Cinta Malaysia Selamat 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 Akar Umbi Parti PKR Dan Juga Penyokong Kerajaan Perpaduan Pimpinan Datusi Anwar Ibrahim Yang mana Dianggutai Oleh Perikatan Nasional Eh Maaf Bukan Perikatan Nasional Pakatan Harapan Dan Juga Barisan Nasional Balik-balik Pula Perikatan Nasional Harap-harap Kalau Perikatan Nasional Tiba-tiba Sukung Anwar Ibrahim Itu Satu berita Baik Kepada Rakyat Malaysia Karena Apabila Perkara Terjadi Apabila MOU Diwujudkan Pastilah Ini akan Menimbulkan Satu Lagi Kehebatan Rekod Atau Sejarah Terbentuk Di Malaysia Apabila Kestabilan Politik Yang kita Cari-cari Akhirnya Datang Menjelma Menjamin Kestabilan Ekonomi Malaysia Yang seterusnya Dan Kemakpuran Negara Ini Rakyat Mula Bersorak Gembira Apabila Berita Daram Harapan Dili Menulis Selepas Kejayaan PRK Pilihan Raya Kecil Di Johor Membabitkan Simpang Pulai Dan Kawasan Jeram Sungai Jeram Dan Duga Pulai Berikan Petunjuk Bahawa Penjawat Awam Kini Mula Sokong Pakatan Harapan BN Syukurlah Alhamdulillah Akhirnya Anwar Ibrahim Menerima Sokongan Daripada Penjawat Awam Kejayaan Dua Calon Pakatan Harapan PH Pada Pilihan Raya Kecil PRK Di Simpang Jeram Dan Pulai Bulan Lalu Memberi Indikasi Penjawat Awam Cenderung Menyokong Gabungan Itu Dan Barisan Nasional BN Presiden 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 Ammanah Datuk Seri Muhammad Sabu Berkata Beliau Yakin Calon BN Yang Dipertaruhkan Pada PRK Pelanggai Akan Mencapai Kemenangan Sama Sekali Lagi Seingin Berpesan Kepada Seluruh Rakyat Dan Pengundi Di Pelanggai Pertahankanlah Perpaduan Dan Kestabilan Yang Telah Terbina Ini Kita Lihat Setelah Kejayaan Pakatan Harapan Menang Dipulai Dan Simpang Jeram Sokongan Penjawat Awam Mula Beralih Kepada Gabungan PH Dan BN Saya Berkeyakinan Sekali Lagi Kita Akan Berjaya Mencapai Kemenangan Di Pelanggai Katanya Dalam Satu Hantaran Di Facebook Muhammad Yang Ahli Parlimen Kota Raja Turut Menyeru Agar Rakyat Terus Memberikan Kepercayaan Kepada Kerajaan Perpaduan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim InsyaAllah Negara Kita Berada Di Landasan Yang Terbaik Untuk Kembali Menjadi Negara Yang Dihormati Dan Disegani Dunia Jujar Lagi Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR Menetapkan 7 Oktober Sebagai Hari Pengundian Bagi Dewan Undangan Negeri Pelanggai Dun Pelanggai Menyaksikan Pertemungan Tiga Penjuru Antara Calon Barisan Nasional Datuk Amizar Abu Adam Menentang Calon Pakatan Harapan Perikatan Nasional Kasim Samad Dan Calon Bebas Hasli Helmi DM Zul Hasli PRG Tersebut Diadakan Ekoran Kematian Penyandang Yaitu Daripada Barisan Nasional Yaitu Datuk Seri Johari Harun Pada 17 Ogos Selepas Terbabit Dalam Nahas Pesawat Terhempas Di Lebuh Raya Gatring Berhampiran Bandar Elmina Sya'alam Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Kita Ucapkan Syukur Dan Syabash Kepada Datuk Anwar Ibrahim Kerana Berkat Kemenangan Di PRG Di Johor Baru-baru Ini Menyebabkan Penjawat Awam Mula Menyokong Pakatan Harapan Dan Barisan Nasional Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Sila Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Jaga Sama Sama Cintai Malaysia Bye Selamat Mahathir Muhammad Mungkin Akan Muroyan Tak Tentu Arah Malam Ini Apabila Disahkan Berkait Dengan Saman RM 150 Juta Akhirnya Mahkamah Menolak Permohonan Doktor Mahathir Baru-baru Ini Kita Ketahui Bahawa Mahathir Muhammad Tak Puasati Dengan Tuntutan Ataupun Dengan Ucapan Daripada Anwar Ibrahim Dalam Satu Kongres Nasional Yang Mana Ianya Memang Pedas Siapa Yang Makan Terasa Pedasnya Oleh Sebab Itu Apabila Terasa Dengan Ucapan Daripada Perdana Menteri Tersebut Akhirnya Mahathir Muhammad Bertindak Mengambil Tindakan Paling Besar Dan Drastik Pernah Dia Lakukan Iaitu Menyaman Anwar Ibrahim Dengan Satu Jumlah Saman Yang Memang Luar Biasa Jumlahnya Yaitu Sebanyak 150 Juta Kalau Orang Biasa Memang Tak Akan Mampu Bayar Tapi Berita Baiknya Ialah Apabila Mahkamah Menolak Permohonan Dr. Mahathir Tersebut Saya Sangkakan Dr. Mahathir Ini Dah Jadi Tun Boleh Menang Muda Saya Sangkakan Bila Mahathir Muhammad Ini Mempunyai Jawatan Tim Bekas Perdana Menteri Dua Kali Dan Mempunyai Sejarah Sumbangan Besar Dalam Malaysia Boleh Menang Atau Boleh Dapat Pengaruhi Keputusan Rupa Rupanya Kita Ucapkan Tahniah Syabas Kepada Mahkamah Malaysia Kepada Hakim Malaysia Kerana Betul-betul Bertindak Profesional Dan Luar Biasa Ini Apabila Sekali Lagi Mahkamah Menolak Permohonan Dr. Mahathir Terkait Dengan Saman RM 150 Juta Terhadap Anwar Ibrahim Hari Ini Mahkamah Tinggi Sya'alam Menolak Permohonan Mantan Perdana Menteri Tundoktor Mahathir Mohamad Yang Mahu Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim Mendedahkan Sumber Dokumen Yang Digunakan Anwar Ini Adalah Yang Berkaitan Dengan Dakuan Anwar Bahawa Mahathir Memperkayakan Diri Dan Juga Kronia Pesuruh Jaya Kehakiman Zahara Hussein Menolak Permohonan Tersebut Dalam Saman Fitnah Berjumlah RM 150 Juta Yang Difailkan Oleh Mahathir Terhadap Anwar Ibrahim Mahathir Memfailkan Saman Fitnah Terhadap Anwar Dalam Bulan Mei Ikoran Dari Dakuan Anwar Ketika Kongres Kebangsaan PKR Khas Pada 18 Mac Yang Lepas Menurut Laporan Melishek Mahkamah Telah Mengarahkan Mahathir Membayar Kos Sebanyak RM2 000 Kepada Anwar Peguam Mahathir Iaitu Rafiq Rashid Ali Berkata Mahkamah Memutuskan Semikian Kerana Perkara Tersebut Yang Dibangkitkan Berlaku Dalam Tempoh Masa Lama Yang Tidak Mempunyai Dokumentasi Khususus Ia Adalah Berdasarkan Kenyataan Pembelaan Anwar Ibrahim Pengurusan Kes Saman Fitnah Ini Akan Berlangsung Pada 3 November Dalam Hujah Pembelaan Anwar Telah Berujuk Kepada Bantuan Kewangan Yang Diberikan Kepada Anak-anak Mahathir Dan Juga Amalan Kronisme Dan Nepotisme Sewaktu Pentadbiran Mahathir Selama 22 Tahun Dalam Hujah Balasnya Mahathir Mendakwa Anwar Seorang Penipu Yang Tidak Membuktikan Kenyataannya Akhirnya Sekali lagi Anwar Ibrahim Menunjukkan Bahawa Pertama Mahkamah kita Bebas Daripada Pengaruh Apa-apa Yang kedua Mahathir Muhammad Gagal Untuk Mendapatkan Kemenangan Awal Terhadap Anwar Ibrahim Sekian Untuk Kali ini Jangan lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Cinta Malaysia Bye Selamat Apa Apa Dan Bagaimana Bentuk Kabinet Baharu Anwar Ibrahim Tersebut Apa Ramalan Daripada Anda Mungkinkah Ada Beberapa Orang Menteri Ataupun Timbalan Menteri Yang Mungkin Akan Di Pecat Digugurkan Daripada Jawatan Mereka Ataukah Ada Beberapa Strategi Yang Mungkin Diatur Oleh Anwar Ibrahim Bagi Mengukuhkan Lagi Kekuatan Dan Kekuasaan Kerajaan Perpaduan Anwar Ibrahim Ini Hari Ini Disampaikan Kepada Anda Melarui Harapan Daily Ini Keputusan Dan Pengamatan Ramalan Para Penganalisis Politik Yang ada Di Malaysia Berkaitan Dengan Kabinet Anwar Ibrahim Menurut Penganalisis Mereka Meramalkan Rembakan Kabinet Anwar Ibrahim Akan Dibuat Dan Lebih Penting Lagi Mereka Meramalkan Amanah Akan Puroleh Lebih Banyak Lagi Jawatan Dengan Ini Ini Satu Berita Banyak Baik Sebenarnya Kerana Ia Akan Semakin Mengukuhkan Kerajaan Perpaduan Bahkan Akan Lebih Mengukuhkan Parti Amanah Yang Mana Boleh Menyaingi Parti PAS Saudara-saudara Sekalian Para Penganalisis Politik Meramalkan Amanah Akan Mempur Oleh Lebih Banyak Jawatan Kabinet Di Dalam Rombakan Kabinet Jika Berdasarkan Peruntukan Kerusi Kepada Parti Politik Ia Harus Kembali Kepada Amanah Memandangkan Parti Tersebut Mempur Oleh Kemenangan Berganda Dipulai Dan Simpang Jeram Kata Profesor Sains Politik USM Doktor Ahmad Fauzi Abdul Hamid Lapur Melemel Anwar Anwar Tidak Berdepan Dengan Kekurangan Pilihan Dalam Parti Tersebut Dari Bekas Menteri Datu Sri Dr. Zulkif Ahmad Hingga Ahli Parlimen Terbaru Mereka Suhaizan Kayat Anwar Tidak Akan Memilih DAP Kerana Tindakan Tersebut Akan Membuka Peluang Tuduhan Anti Melayu Terhadap Dirinya Sewaktu UMNO Berdepan Cabaran Mempertahankan Pelanggai Tindakan Menggantikan Jawatan Salahuddin Dengan Ahli Parlimen UMNO Juga Tidak Sesuai Memandangkan Prestasi UMNO Yang Teruk Di Dalam Pilihan Raya Baru-baru Ini Katanya Merujuk Kepada Datu Salahuddin Ayub Yang Memegang Portfolio Perdagangan Dalam Negeri Dan Kursus Cara Hidup Sebelum Meninggal Dunia Baru-baru Ini Penyelidikanan Nusantara Academic For Strategic Research Azmi Hassan Pula Berkata Anwar Perlu Menunjukkan Komitmen Dalam Membawa Perubahan Dengan Mengeluarkan Mereka Yang Kurang Berkesan Sebagai Menteri Yang Ini Saya Turut Setuju Mana-mana Menteri Atau Mana-mana Kabinet Yang Tidak Menunjukkan Komitmen Yang Baik Atau Tidak Menunjukkan Prestasi Yang Baik Perlu Dikeluarkan Daripada Kabinet Anwar Ibrahim Ahmad Fouzi Turut Menambah Bahawa Sekiranya Perikatan Nasional Membentuk Kerajaan Mereka Akan Bertidak Sama Seperti Kerajaan Kerana Faktor Persekitaran Ekonomi Global Dalam Pada Itu Penyelidik Kanan Singapore Institute Of International EFE Oh Eisun Berkata Terdapat Keperluan Untuk Membawa Masuk Individu Yang Punya Latar Belakang Keuangan Yang Kukuh Seperti Ahli Parlimen Titi Wangsa Datuk Sri Johari Gani Kerana Ia Akan Memperkukuhkan Keyakinan Pemain Industri Semalam Timbalan Perdana Menteri Datuk Ahmad Zaid Amidi Memberi Bayangan Bahawa Rombakan Kabinet Akan Dibuat Tidak Lama Lagi Dalam Kekembangan Terkini Atau Berkaitan Ada Disasus Mengatakan Wakil MCA Dan MIC Akan Turut Menyertai Barisan Kabinet Kali Ini Barisan Nasional Dalam Kabinet Ketika Ini Diwakili Oleh UMNO Dan PBRS MCA Mempunyai Dua Wakil Yaitu Datuk Sri Wee Kaseong Airi Tam Dan Datuk Sri Wee Jack Seng Tanjung Piai Kaseong Ialah Presiden MCA Misi Pula Mempunyai Seorang Wakil Datuk Sri M Saravanan Tapah Yang Juga Adalah Timbalan Presiden Partinya Kaseong Dan Saravanan Pernah Menjadi Menteri Manakala Jack Seng Pernah Menjadi Timbalan Dalam Pentadbiran Terdahulu Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Silah tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat petang Salam setera Terima kasih Kena bersama dengan saya Di Nazlin Unity Channel Ini pastilah Memberikan tamparan Paling besar Keputusan terkini Di mahkamah Yang mana Telah menyebabkan Mahathir Muhammad Kalah Terhadap Anwar Ibrahim Berkaitan dengan Kes Saman RM 150 juta Mahkamah memutuskan Bahawa Menolak Permohonan Mahathir Untuk Mengarahkan Anwar Kemukakan Dokumen Haa Akhirnya Anwar menang Terhadap Mahathir Muhammad Untuk Peringkat yang Awal Mahkamah tinggi Di Kuala Lumpur Hari ini Menolak Permohonan Doktor Mahathir Muhammad Supaya Anwar Ibrahim Mengemukakan Dokumen Yang dirujuk Dalam Penyataan Pembelaannya Dalam Satu Saman Fitna Pada 3 Mei Lepas Doktor Mahathir Menyaman Anwar Ibrahim Berhubung Ucapan Perdana Menteri Yang ke-10 Itu Di Kongres Nasional Khas Malaysia Madani Pelaksanaan Sebuah Idealisme Pada Mac Lepas Pesuduh 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 Kehakiman Zahara Hussein Menolak Permohonan Doktor Mahathir Supaya Anwar Selaku Defenden Menyerahkan Dokumen Yang dikaitkan Dengan Saman Fitna Tersebut Peguam Alif Benjamin Suhaimi Mewakili Anwar Ketika Dihubungi Bernama Berkata Permohonan Doktor Mahathir Selaku Planatif Ditolak Dengan Kos RM2000 Oleh Mahkamah Dengan Alasan Dokumen Diminta Tidak Dirujuk Secara Spesifik Dalam Penyataan Pembelaan Terpindah Dan Apa Dirujuk Dalam Pembelaan Itu Adalah Peristiwa Atau Transaksi Pada Masa Lalu Namun Jika Ada Dokumen Dokumen Yang Dinyatakan Itu Ia Akan Menjadi Pembelaan Anwar Dan Perlu Dikemukakan Ketika Pengurusan Kes Di Peringkat Pra-perbicaraan Kata Beliau Mahkamah Menetapkan 3 November Ini Untuk Pengurusan Kes Bagi Kedua-dua Pihak Memaklumkan Permohonan Interlocutory Lain Sekiranya Ada Kata Peguam Itu Sementara Itu Muhammad Rafiq Rashid Ali Mewakili Doktor Mahadir Yang Mengesahkan Keputusan Hari Ini Berkata Anak Guam Mahu Anwar Antara Lain Mengemukakan Dokumen Dokumen Yang Dirujuk Dalam Penyataan Pembelaan Terpindah Mengenai Dakuan Isu Menyelamatkan Konsertium Perkapalan Berhad KPB Oleh Petronas Dan Perbandanan Perkapalan Antarabangsa Malaysia MISC Pada Tahun 1997 Doktor Mahadir Yang Juga Bekas Perdana Menteri Mendakwa Pada 18 Mac Lepas Anwar Ketika Menyampaikan Ucapan Pada Kongres Berkenan Di Stadium Melawati Sya'alam Mengeluarkan Beberapa Kenyataan Berbaur Fitnah Bertujuan Untuk Menjatuhkan Refundasi Planetif Menurut Doktor Mahadir Antaranya Kenyataan Kononya Planetif Membolot Harta Untuk Diberikan Kepada Anak-anak Dan Keluarganya Selain Memberikan Layanan Khas Atau Mengutamakan Individu-individu Berpangkat Tinggi Saudara-saudara Sekalian Ada Orang Meramalkan Bahawa Mahadir Tak mungkin Akan Kalah Di Mahkamah Kerana Beliau Adalah Seorang Yang Berpangkat Tun Yang Mana Gelaran Paling Tertinggi Di Malaysia Pangkat Tertinggi Yang Paling Ada Di Malaysia Dan Juga Kerana Kerana Kewibawaan Beliau Namun Demikian Ini Bukti Bahawa Mahkamah Di Malaysia Adalah Bebas Mereka Tidak Dipengaruhi Oleh Apa-apa Pangkat Mahupun Kedudukan Seseorang Itu Ini Apabila Diumumkan Mahkamah Dengan Sah Telah Menolak Permohonan Mahadir Untuk Mengarahkan Anwar Mengembukakan Dokumen Netizen Menulis Harap-harap Mahadir Tidak Meroyan Pada Malam Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Bye Bye Sama-sama